Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya jenul teman-teman akhirnya saya bisa upload video lagi setelah satu bulan ini vakum dan di suasana yang cerah ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengikuti kita mau belanja di salah satu supermarket di New Zealand selamat menyaksikan teman-teman saat ini kita sudah berada di supermarket park and safe dan kita mau membeli beras berasnya ini jenisnya banyak ada yang jasmin, basmati kalau kita biasanya beli yang jasmin ini per 5 kg harganya sekitar 12,9 dolar yang tidak kalah hits apalagi kalau bukan Indomie jadi mie instan Indomie ini merupakan salah satu mie yang paling digemari di New Zealand ini hampir semua supermarket menyediakan Indomie ini macam-macam ya disini ada juga Nisin ini yang disini produk Indonesia juga ini paling gloris Indomie sama Nisin mari cari lagi kayak gini suasananya pelan-pelan teman-teman di supermarket New Zealand juga banyak disediakan makanan kaleng seperti ini nah kalau ini apalagi kalau bukan butter margarin jadi produk-produk olahan susu variasinya juga sangat lengkap disini nah teman-teman sekarang kita mau membeli susu nah ini susu yang banyak dijumpai merek Anchor dan ini biasanya disediakan dengan jelijan-jelijan seperti ini 3 literan jenisnya juga bermacam-macam ya teman-teman ada yang susu standar ataupun light bagi yang diet kalau kita sih biasanya yang standar aja yang lebih enak rasanya untuk harganya sendiri 3 liter ini sekitar 6 dolar ya teman-teman nah produk lain yang banyak dijumpai di supermarket di New Zealand adalah oat teman-teman ini variasinya banyak banget dan anak-anak saya juga suka saya juga suka ini oat ini oat bervariasi macam-macam tinggal pilih kalau kita biasanya pilih yang ini disini juga banyak sekali jenis granula ya teman-teman pokoknya lengkap oke lanjut sekarang kita ke bagian madu New Zealand produk unggulannya New Zealand madu nah ini dia untuk madu sendiri yang terkenal adalah manukahani di New Zealand ini nah jenis MGO nya itu beda-beda sesuai ratingnya ya semakin tinggi MGO maka kualitasnya semakin baik tetapi harganya juga semakin mahal kalau ini selai ya teman-teman jadi selainya biasanya rasa buah-buahan yang banyak dicumpai disini tapi juga ada juga yang coklat ini rasa macam-macam ada strawberry apricot biasanya enak deh rasanya ya akhirnya selesai juga teman-teman kita belanja kita mau bayar dulu sekarang tetapi tidak boleh di video ya teman-teman jadi saya skip waktu pembayarannya nanti kita lanjut lagi setelah keluar ya akhirnya kita sudah selesai belanja teman-teman kita mau beli lagi sambil tunggu ayah beli pisang selanjaannya segini wah masam ya alhamdulillah teman-teman ini dia mobil kita kita mau masukkan belanja dulu ya dan jangan lupa kita kalau belanja di supermarket New Zealand selalu sediakan tas belanja oke sekarang kita masukkan satu-satu ke tas belanja saya tidak bantuin ya ayah karena ayah yang masukin saya yang video saja ini belanja mingguan kita ya teman-teman memang cukup banyak kita belanjanya karena memang ada anak-anak juga ada macam-macam sih roti terutama sih yang beli itu terus pisang selai susu itu sudah bahan wajib yang setiap minggu kita beli kurang lebihnya sih sekitar 100 dolar per minggu kita untuk belanja ini kalau untuk sayuran buah biasanya pakai kantong kertas seperti ini teman-teman jadi lebih ramah lingkungan untuk sistem pembayarannya sendiri menggunakan kartu ya teman-teman tapi bisa juga kok secara cash tetapi kebanyakan kalau di supermarket sini sudah tinggal tap aja menggunakan kartu jadi lebih praktis aja ya bawahnya kemana-mana oke it's time to say goodbye terima kasih teman-teman yang sudah lalu nonton video kami sampai jumpa lagi semoga bermanfaat bye-bye sub indo by broth3rmax